Sebagai traveler sejati, gue paling gak bisa diim aja dirumah dan gak ngapa-ngapain. Pengen offroad, tapi belum punya mobil yang bisa jadi support. Nah, ini dia yang cocok jadi pendamping offroad gue. Gak pake lama, gue langsung mutusin buat datengin Butsu Juki di YMS 2024. Jek Spokomayora. And Jimny just being Jimny. Tampilan eksterior barunya juga masih ada sebuah legendaris khas Jimny. Soal ground clearance apalagi, udah pasti offroad friendly alias tinggi. Eh, gak cuma itu, ban yang dipakai juga baru loh. Buat bagian headlampnya juga udah canggih dengan leveling LED projector cruise washer. Di bagian belakang juga udah dilengkapi dengan high mount stop lamp. Eksteriornya aja keren banget, apalagi interiornya. Yuk, coba masuk ke dalam. Wah, ini sih parah, nyaman banget. Dimensi yang lebih panjang juga bikin terasa lebih luas. Disini ada Suzuki Adventure Experience. Dimana gue bisa tau seberapa tangguh Suzuki Jimny 5 doors langsung di medan offroad. Langsung aja, kita coba ketangguhannya. Performa Jimny, emang gak perlu lagi diraguin. Nih, lihat ya. Kita coba tes draft langsung di medan yang dibuat seperti offroad. Mesinnya bandel banget, apalagi suspensinya. Juara. Karena sekarang, udah lengkap dengan thrilling axle suspension with coil spring. Yang menjambiin stabilitas di medan apapun. Terutama, di bebatuan kayak gini. Kalau ini, cuma Jimny yang punya. All Grip Pro. Definisi teknologi bersatu dengan kenyamanan. Jimny juga punya tampilan mid yang modern. Dan head unit yang lebih besar. Hingga four spot parking sensor yang bikin parkir tetap tenang. Gak cuma itu. Ternyata Suzuki Jimny 5 doors punya keamanan yang lebih. Dengan six airbags dan juga rear view camera. Emang gak salah. Ini dia. Mobil yang bisa jadi support setia gue. Saat offroad.